Bisa kesal sering disepelekan, tersangka berinisial YS tega menusuk temannya sendiri hingga tewas. Setelah mengetahui temannya tewas, tersangka berniat kabur. Namun berkat gerak cepat dari Satreskrim Polres Sumedang dan informasi saksi di lokasi kejadian, tersangka YS akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan di daerah Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kejadian perkalahian antara tersangka dan korban didasari rasa sakit hati dan kesal akibat sering diejek terjadi di Gerbang Pos Jaga PT Karina atau Kaldu Karinabati Indonesia di Dusun Bojong Soang, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Korban AR berprofesi sebagai security atau petugas keamanan di perusahaan tersebut. Sedangkan tersangka YS merupakan teman korban di sekitar tempat tinggalnya. Berkat hasil rekaman dari kamera pengawas atau CCTV dan olah TKP di lokasi kejadian, Satreskrim Polres Sumedang tidak perlu waktu lama untuk menangkap pelaku. Tersangka YS ditangkap di daerah Cimanggung. Sebelum ditangkap, tersangka sempat berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto didampingi kasat reskrim AKP Yanto mengatakan tersangka tega menusuk korban karena sakit hati dan kesal karena sering diejek korban. Tersangka nekad mendatangi korban di tempatnya bekerja setelah sebelumnya pelaku minum-minuman keras dan obat psikotropika. Di lokasi kejadian tersangka dan korban baku hantam hingga akhirnya korban meninggal setelah menderita luka tusukan di bagian perut sebelah kiri. Sebelum meninggal, korban AS mendapatkan perawatan di rumah sakit Cikopo. Motifnya adalah bahwa kedua baik pelaku maupun tersangka sebelumnya saling kenal dan diawali dengan kegiatan minum-minuman keras tiga hari yang lalu. Ada permasalahan di sana, ada perselisihan yang terus berlanjut sampai saat kejadian di mana percocokan itu berlanjut saat korban ini sedang bekerja sebagai satpam di perusahaan di Cimanggung. Perlaku menjadi perkelahian di mana korban menggunakan pentungan perlengkapan satpam dan pelaku menggunakan keris. Pada satu kesempatan pelaku ini menusukkan keris tersebut ke dada kiri dari korban. Pihak kepolisian berhasil membekuk pelaku dengan sejumlah barang bukti kejahatan. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam dikenai pasal 338 KUH pidana dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV